Sebagai pelengkap masak ikan tolman, kita ambil umbut atau rotan muda sebagai bahan pelengkapnya. Teman di rumah tahu rotan kan? Seperti inilah pohonnya. Rotan merupakan tanaman merambat dan bisa tumbuh di daerah dengan berbagai kondisi tanah. Tahu gak kalian teman, Indonesia merupakan negara penghasil rotan terbesar di dunia. Sekitar 80% bahan baku rotan di seluruh dunia berasal dari negara kita ini. Sisanya dihasilkan oleh negara lain seperti Filipina, Vietnam, dan negara-negara Asia lainnya. Lang, ya lang, umut lang. Kita makan anak lang. Buah ya, boring, boring. Ikau gak makan umbut recamah? Iya, kurang. Umbut recam tuh ya udah tua, udah batangah. Ya, apa yang nama ini ikau? Sudah-sudah, rotan mudanya sudah dapat. Sekarang kita kasih ke kakak, yuk. Sudah masak. Saatnya memasak. Memasak umbut ikan toman, kakak ini jagonya. Terlebih dahulu kita siapkan bumbu-bumbunya. Sederhana bukan? Oh iya, jangan lupa parut telapanya ya. Lian, parut yang banyak ya. Biar tambah guri dan nikmat masakannya. Tumbuk sampai halus bumbu-bumbunya. Lalu masak deh. Jangan lupa masukkan umbut muda yang kita cari di hutan tadi, teman. Selanjutnya masukkan ikan toman yang sudah dibersihkan. Tunggu beberapa saat sampai mendidih. Umbut ikan toman siap untuk disentak. Nikmatnya ikan aset tangkapan sendiri dipadukan dengan umbut muda merupakan perpaduan yang sangat cocok. Makan ikan berkepala mirip ular ini sangatlah baik, teman. Ikan toman sangat berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang. Makanya paling pas dimakan oleh anak-anak di masa pertumbuhan seperti ini.